hai oke Cuy balik lagi dibalik juga kali ini kita bakalan langsung aja lihat performa dari atau pertandingan antara Eko Philippines melawan homeboys nih ya udah hitam dari Malaysia ya seperti kita tahu homeboys kemarin lawan blacklist menang mereka winstreet 3 kali kalau nggak salah ya menang tiga-tiganya pasti grip stage ini pastinya bakalan jadi match long yang sangat seru ya kali uset shortnya sini udah sekarang tajanya dilihat-lihat ya Eko melawan homeboys seru-seru harusnya seru sih ini upper bracket yang masih berbeda jadi yang kalah belum pulang masih ada lower bracket ya Hai lihat sudah mulai bermain agresif digunakan clicker jp-nya pagi-pagi udah jual buang flickernya dari JP Sanji pakai wah para miss Mino gini cuy dan kali ini akhirnya kita melihat goreng lagi ya setelah kemarin kayaknya game yang gua tonton belum keluar lagi digunakan nolan eh fredrin terizla nih kuatan mana draftnya gua sih lebih suka atau ya lebih suka suka Eko ya tapi enggak tahu gua punya feeling kayak homeboys bakal menang gitu cek warlord ya ini lebih kelihatan ada adrenalin ya atau mungkin presidenya ya Hai sekarang orang lebih pilih kari ini kayaknya daripada edit ya Apa ini hero powernya Benny kiti aja ya karena editnya udah kureng sekarang sama-sama level 4 disini warlord sama sunfort shorn dengan lakuan tengilnya disini waduh sunfortnya ngebuang warlord sepat one hit aduh susah ngajarnya cibi masuk lagi astaga cibinya masuk lagi ngapang kebalik aja ya Oh susah balik juga dikejar Benedetta Aduh kumahaya baru dak aman aja tartalnya di reset juga udah balik lagi pada respon semuanya ini harusnya son udah ketahuan sih posisinya sih jadi kenapa pikir dia ada sunfort ada Benedetta gini bener-bener memberikan pressure dengan backline enggak nyampe nih otak gua nih sepat dengan final di zonnya jamin ke belakang kanji yang jadi korban tentunya disana dan sama halnya diker shorn oke kalau tijinya udah udah tidak ada berudak udah nggak ada pikir sonnya mati sih oke aiki 5000 dari seorang shorn ya bikin free turtle soalnya tadi Carl tijinya dibikin sekarat eh terus dia kayak ngebuang tiga orang gitu ini bisa muncul free turtle untuk cibi maruko chan disini ya iya pertukaran yang selalu trade-nya tuh menuju ke arah romer terlebih dahulu ikan sepat ikan paus nih yang membiarkan ekro terutama sanji ya mendapatkan killing spree terlebih dahulu tiga poin ilmu gitu mahal ini kayak sebuah gambaran kalau saatnya udah tiga ya juga ya baru sadar gua oke jp-nya wah dibalikin dibalikin masih ada heal jp-nya shornnya jadi tumbal mulu dari tadi nih mati tiga dia ini nggak bisa depanin gitu nggak sih terlalu kuat kitingnya eh terlalu kuat kayaknya matchupnya kalah kalau sama Mino kali sotobot gua eh oh Carl tij juga coba untuk mengejar ketinggilan level karena mau dari segi level 7 cibi depan 8 beda set level sih ini Nolan sih sakit banget sih nah ini mau di dive nih aman info aduh langsung kekir sih susah buat lawan 4 16 ya sempat tidak sempat ini akan ada tarto juga ini kayaknya teritorialnya harus bener-bener lima lawan lima ya sepat dan tampor sama-sama motong lain jauhnya aduh itu sih sepat yah shornnya mati lagi dah shornnya mati lagi dah aduh aduh one hit cibnya nah itu dia kombo warlord sepat ya tapi tuker sama ini tuker sama tarto ternyata 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 pkerja yang lumayan menonjol ya itemnya kari udah jadi apa itu namanya crossing site sama-sama masih satu item sih tapi duitnya juga gak berada jauh kari sama bruno masih imbang Aduh sakit ini rezeki nah itu dia jolin wadah balikin dong ada Faramis gimana coba caranya ya recall disitu Cibi Wah salah-salah ya perangnya gitu banget salah tadi all-in ke kalau tzq itu salah sih kayak ada Faramis ada Mino jadi Benny nya beda-beda free pun ada nolan ya nolannya juga tadi all-innya kayak ke Fredrin semua dapet bawah Benny nya nah ini udah enak nih Eko nih kayaknya game 2 sih game satu Eko sih waduh Raizel nya tumbang lagi bahaya sih ini free Lord free Lord free Lord nya ini Eko kalau udah nge-pressure gini sih susah sih mereka jangan jarang loader sih kita lihat seperti apa pertahanan dari seorang aduh wah kena solo kill kayaknya Benedita nya Sunfort di ban aja gak sih kayak kemarin juga pas lawan tapi kalau nih pos aduh repotin banget Benedita nya cuy lagi kalau udah Tower udah pada dapet begini ya kalau Tower udah pada dapet begitu aduh susah susah Lord nya berapa menit tapi son sih mentalnya boleh-boleh sih son zaman bila nih ini dengan mental yang sama-sama kuat ya santai aja padanya homeboys ada player indonya ya Eko dengan keuntungan di early game seperti ini mereka akan bahkan invite yang sangat-sangat dalam sepat aduh dimasukin semau-mau udah-udah nnn game2 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 guys nah ente 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 homeboys masih ada game2 ya kita lihat nanti game2 apakah bisa melawan ya 10 menit gua kira kayak one sided sih eh gua kira kayak bakalan sengit gitu loh oke nanti kita lanjut ke game2 ya tapi ini dibahas oleh Profesor Kwe di Palmer